kalau untuk disini limosin F1 juga ada pak yang menang-menang kontes itu kadang-kadang ada disini itu, kadang-kadang ada, ada yang membawa itu Assalamualaikum Wr. Wb selamat pagi sahabat sebagus jumpa lagi dengan saya Edi Wijayanto terima kasih telah mengklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia kali ini saya ada di Pasar Hewan Ciwareng di Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat di belakang saya ini adalah suasana perdagangan yang ada di Pasar Ciwareng, Pasar Ciwareng ini buka satu minggu sekali setiap hari Senin, nah di sebelah saya ini adalah Mas Ari, beliau adalah pembisnis sapi yang ada di Pasar Ciwareng, nah kira-kira bagaimana kondisi suasana perdagangan di Pasar Ciwareng ini ayo ikuti wawancaranya Mas Ari bisa menceritakan suasana perdagangan di Pasar Hewan Ciwareng ini sih kira-kira sapi-sapi apa yang diperdagangkan kemudian perdagang-perdagangnya dari mana saja begitu ya, silahkan Mas Ari ya, jadi bisa saya jelaskan di sini di sini berbagai macam daerah Pak yang datang sapi ke Pasar Hewan Purwakarta ini itu kebanyakan memang dari Jawa Timur, Jawa Tengah Jawa Timur pedagangnya ya pedagangnya termasuk sapinya juga dari sana Pak betul itu kebanyakan di sini Pak karena karakternya Jawa Barat ini pengennya sapi yang bagus-bagus makanya sapi-sapi limosin si mental yang super-super itu biasanya ngumpulnya di sini ada juga sapi-sapi yang memang orang seneng juga dengan sapi-sapi yang tidak terlalu super itu ada juga tapi sedikit lah di sini banyak kan seneng yang super nah kebanyakan di sini dari itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah tapi kalau sapi-sapi yang biasa-biasa aja biasa dari Sumatera dari Sumatera datang juga kayak ada di sini ada pedagang namanya Pak Yoyo itu dari Sumatera jenis apa saja Mas Ari sapi-sapi yang diperdagangkan di sini oh iya di sini bisa saya jelaskan ada sapi betina Pak betina yang produktif ada yang betina afkir juga ada anakan betina ada induk yang membawa anak gitu kan itu betina terus ada juga sapi pedet-pedet limosin pedet si mental terus yang dewasa yang harga-harga ya 15 juta 10 juta 11 12 itu ada juga sapi yang kelas bobot-bobot 500 400 itu banyak Pak semua di sini lengkap nah itu jenisnya apa Mas? maksudnya apakah jenis persilangan limosin si mental atau onggol atau jenis lain? iya bisa saya jelaskan di sini kalau untuk di sini limosin F1 juga ada Pak yang menang-menang kontes itu kadang-kadang ada di sini itu kadang-kadang ada ada yang membawa itu terus ada yang sapi-sapi biasa lah disebutnya sapi-sapi mungkin limosin si mental biasa ada juga pegon-pegon juga ada di sini jenis-jenis pegon ada juga sapi-sapi silangan yang tadi Bapak sebutkan ya jenis berahman jenis onggol jenis sapi pasundan madura bali pun ada Pak nah sapi-sapi tadi kan dibawa oleh para pedagang dari Jawa Tengah Jawa Timur betul nah berarti ini sapinya itu akan dibeli oleh para peternak yang wilayah aja di Jawa Barat atau dibawa ke lain tempat itu bisa saya jelaskan kayak sekarang ini banyak juga ke Sematera Pak jadi saya juga dapat orderan kemarin minta tolong dicarikan sapi-sapi yang harga 10 juta 11 juta itu untuk dikirim ke Sematera nah kalau untuk Tangerang Bekasi daerah Banten Serang sampai ke Indramayu Cirebon juga yang suka kesini belanja kesini Pak jadi para pedagang atau peternak juga untuk wilayah sekitar Jawa Barat dan provinsi Banten itu ternyata juga pergi ke pasar ini Pak iya betul untuk belanjai sapi ini berarti pasar peruang adi terbelum sebagai pasar transit gitu ya betul pasar transit betul beberapa provinsi betul untuk di perdagangan yang lain betul Bapak nah tadi Mas Sari cerita kalau dapat pesanan yang harga-harga 10-11 juta ya ke wilayah Sumatera betul itu jenis sapi apa itu karena itu sebenarnya dia pengennya sapi Bali limosin sama sapi pasundan pak tiga jenis itu kecil ya betul kenapa kok mereka minat ya tidak sapi yang besar kayak limosin atau simental sebenarnya untuk apa mereka beli sapi-sapi yang posturnya kecil kalau berdasarkan hasil wawancara saya sama mereka itu mereka kan target jualan harga 16 pak maksudnya ini untuk segmen apa dijual segmen pesmoving itu di daerah Sumatera itu 16 juta 17 juta nanti idul adhanya jadi sapi ini bakalan nanti akan dipelihara dan dijual saat idul adhanya idul adhanya di posisi harga 17 jutaan oh begitu ya berarti dipelihara kira-kira 17 jutaan betul oh jadi harganya kira-kira nanti sekitar 16-17 jutaan itu yang pesmoving jadi itu istilahnya ya bisa dibilang pesmoving lah seperti kacang goreng juga jualannya udah cepat banget gitu banyak yang mau gitu nah berarti kalau bicara penggiriman kesana berarti harus kalau banyak betul bapak berapa jumlah yang harus dikirim satu angkutan kalau minimal 10 ekor bahkan kita bisa kita pembeli itu kadang-kadang ya pari harga segini udah sampai tempat ya udah kita kirim 10 ekor kita bisa sampai ke Sumatera kita kirim minimal 10 ekor ya minimal 10 ekor lah betul bapak nah ini kan mengingat sapinya dipindahkan antar pulau ya betul bapak nah tertunda kan ada pengecahkan karantina ya betul di pelabuhan nah ini bagaimana prosedurnya bisa saya jelaskan disini prosedurnya kita biasanya koordinasi dengan mantri disini pak mantri disini kita koordinasi juga nanti mantri dengan dinas karantina darah diambil 100% lalu disempelkan dulu lulus atau tidak uji karantinanya kalau lulus baru boleh nyebrang jadi disini aja pak kalau gak lulus yaudah disini ya mungkin sapi itu apa dipotong atau di apa kalau lulus disini yaudah nanti dikasih surat suratnya itu nanti di cek lagi di pelabuhan merak di pelabuhan merak di cek lagi sapinya di cek bener-bener diambil darahnya bener-bener pak kalau di merak juga ada yang teridentifikasi ya bisa diturunkan seperti itu makanya memang kirim ke Sumatera ketat sekali lah tapi ya alhamdulillah karena sapi kita sehat sapi sudah terawat jadi ya memang ya sapi-sapi pilihan karena ya alhamdulillah gak pernah ada masalah nah saya lihat disini kan banyak diperdagangkan sapi-sapi jenis-jenis limousin simental dan dan juga kerbo ya lalu pembelinya ini dari masyarakat mana mas tadi kan justru Madura sama Bali ke Sumatera sama Kupang ke Sumatera nah ini kalau ciri-ciri limousin simental dan ongol ini yang beli siapa mas ya kalau limousin simental itu ke Sumatera juga ada tapi ke Bekasi pedagang Bekasi itu biasanya atau langsung peternak Bekasi terus ada juga peternak Bandung peternak Cirebon Brebet Sindramayu oh begitu ya karena kan kalau khusus daerah kota gini kan ampas tahu banyak banyak ampas tahu jadi ya sapi itu dikasih ampas tahu kalau untuk sapi-sapi seperti ini biasanya petani-petani di kampung sekitar sini juga banyak yang minat pak yang istilahnya dia punya sawah jeraminya itu berlimpah bisa disimpan diawetkan dikasih ke sapi-sapi ya seperti ini sapi-sapi PO kalau kerbau-kerbau gini keserang pak oh begitu ya baik-baik bagi sahabat sapi bagus yang memerlukan bibit bakalan sapi kupang Bali bisa langsung hubungi kontak person berikut ini ya baik Mas Ari terima kasih atas sharingnya semoga bisa memberikan inspirasi dan informasi kepada sahabat-sahabat sapi bagus tetap semangat jadi petanak salam sapi bagus selamat menikmati